Intro Profi pelakon wanita popular dalam anugerah tontonan drama TADS 2023 yang kini berada di tangan bintang yang semakin bersinar Ana Jobling 23 hadir dengan ujian yang datang dan pergi Dalam kejanggihan namanya semakin dikenali namun gadis Melayu, Inggris dan Portugis Yang keliru ini tidak dapat mengelak daripada terus terbawa-bawa dengan gosep termasuk fitnah yang dianggap cuba memburukan nama baiknya Ana berkata walau apapun yang anda lakukan termasuk kejayaan yang anda capai pasti ada yang tidak berpuasati sehingga mampu menabur fitnah Tidak dinafikan ada kumpulan hater yang tidak menyukai saya Apapun yang mereka lakukan tetap salah di mata mereka Terbaharu ada yang menganggap saya tidak layak memenangi trofi pelakon wanita popular TADS 2023 minggu lalu dan bertanya bagaimana saya boleh menang Sejujurnya saya agak pendek apabila soalan kemenangan Saya tidak mahu membawa pulang trofi semata-mata untuk memasakkan hati pembenci Tidak bolehkah saya gembira dengan kejayaan orang lain Bagi saya tua tidak pernah salah alamat dan kemenangan juga adalah anugerah Tuhan Jadi tidak perlu berebut-rebut katanya kepada BH Online Mengulas mengenai gosep merajuk dan lari dari rumah berikutan berselisihan faham Dengan ibunya, nama penuh pemiliknya, anak Elisha Gustin Jobling Abdul Rahman berkata Ini satu lagi fitnah rekaan yang mahu menjatuhkannya Bagaimana saya boleh berselisi faham dengan ibu saya dan lari dari rumah Saya sibuk dengan lakonan drama melur untuk Firdaus 2 sejak Januari lalu Saya baca komen di Twitter takkan saya nak buat macam itu Biasanya kalau orang tak puas hati dia akan tabur fitnah Terdapat juga beberapa fitnah lain yang menuduh saya melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan katanya Biarpun fitnah dilemparkan kepadanya pelakunya menjuarai Miss Melaka 2018 Dan Miss Toursim Pahang 2018 itu mengambil sikap tidak mengindahkannya Saya sibuk dengan kerja dan apabila berkara seperti ini Timbul saya mengambil langkah untuk tidak menjaganya Terima kasih telah menonton!